Bagi doki bos! Siap bos! Kita akan balikkan semudah kita make over ke Lesti Kedora! Dede, lumayan damang Dede. Ya ampun. Mirip banget Kak. Alhamdulillah Dede. Ya Allah. Dede boleh minta tolong buka? Mirip banget loh. Ya ampun. Mirip banget loh. Masya Allah. Coba deh. Coba ditutup lagi deh. Ini suara kamu pasti bagus ya. Dede Lesti. Coba mau tantang lagu gak? Oh ya kita tantang lagu. Ini lagi ada challenge yang viral banget. Lagu ini kan? Jemimah Challenge. Dan izinkan aku. Aduh sini 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 sini. Aduh sini sini sini. Aduh sini sini. Bagus. Pake mic moi. Coba nih challenge gimana? Dan izinkan aku. Memeluk dirimu. Kali ini saja. Tunggu ucapkan. Dek. Coba deh. Dan izinkan aku. Memeluk dirimu. Sekali ini saja. Aldi, Aldi coba. Dan izinkan nih. Coba coba coba. Satu satu. Nyanyi dan posting nih. Dan izinkan aku. Bagus. Memeluk dirimu. Sekali ini saja. Lumayan banget. Tolong baimu. Jangan lupa. And share comment. Udah. 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 Jangan duduk ya. Memes, Memes. Oh aku cobain juga. Jangan bapak. Jalan, jalan. Langat kan Memes. Dimana ini nadanya? I. Dan izinkan aku. Memeluk dirimu. Memeluk dirimu. Sekali ini saja. Tuk ucapkan selamat tinggal. Untuk namanya. Kedua. Wah lu lu. Nggak cuma mencuri. Lu coba pi. Lu.. Kalau aku nanti rekam posting yang lain aja. Yang bermanfaat. Lu. Gaknya gue rekam posting. Ah.. Keren. Ya. Iya banget. Ya ya ya. Tapi ini si Moi Montok. Ini sebenarnya nama kamu aslinya siapa Moi? Nuraini. Nuraini. Wah, surah ini montok. Surah ini montok. Jadi terkenalnya kamu ceritain coba waktu itu siapa yang bilang kamu mirip sama Lesti kejuara pertama kali? Netizen. Oh netizen. Pake jet ya, bukan pake jet. Netizen. 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 Iya memang netizen. Loh akhirnya cepet viral. Kamu udah ketemu Dede Lestinya? Belum. Belum ketemu? Beneran. Beneran. Kau sebenernya ngefans gak sih sama Lesti? Kan dibilang mirip nih ya. Fans gak? Aku suka sama suaranya. Oh suka sama suaranya. Tapi bener belum pernah ketemu? Belum. Ngetek ke Lesti udah pernah? Udah. Tapi fans-fans udah ada yang bilang loh mau diketemuin sama Lesti. Banyak sih kita, kenapa gak ketemu sama Kalesti langsung blablabla. Aku sih pengen. Ngetek ke Lesti udah. Sering kagak? Harusnya sering kayak gue tuh. Ketak nih. Sering, tiap hari. Contohnya. Alita Hair ngetek gue mulu tiap hari. Nih ketemu. Oh iya sama. Kitiar Leng. Bener. Cuma kamu merasa kan banyak ngefans juga tuh. Kamu gimana ke haters? Dibilang katanya ada yang maaf nih yang bilang gak rela Lesti disama-samain sama Cimoy. Ada juga yang ngapain sih nyaman-nyaman sama idola gue beda jauh. Bukan aku yang bilang eh gue mirip Lesti ini, gue mirip Lesti. Kan dari mulut-mulut mereka. Iya. Tapi kamunya merasa gimana pas banyak haters haters begitu? Kamu suka balesin gak? Gak pernah sih. Kayak biasa aja karena diri aku sendiri gak pernah ngomong kayak gitu. Jadi aku merasa yang dia omongin tuh bukan diri aku. Wuuu. Wuuu. Komentar-komentar netizen ya. Look into visual. Ada yang bilang katanya makan buang katanya pak. Mohon dikondisikan jedatnya kayak. Katanya kok bisa viral katanya. Iya kok bisa viral. Kamu pernah nangis gak di kata-kata yang gitu Cimoy? Enggak. Karena yang dia dikatin itu karena aku gak merasa. Hmm. Jadi ya ngapain nangis juga gitu. Tapi saya ngikutin banget pak perjalanan Cimoy pak. Dari mana? Dari Tok Tok ya dulu ya Cimoy. Terus dari selebgram juga. Dengan Tok Tok titik. Iya mana? Eh. Lek kita lihat deh perubahan Cimoy yang biasa menjadi luar biasa. Lek untuk visual. Ini Cimoy tanpa skincare pak. Cimoy ini umur berapa? Cimoy umurnya 16 tahun ini ya. Aku umur 14. Kamu katanya pernah putus sekolah kemarin. Iya. Emang kamu asalnya dari mana sih Moe? Asal aku dari Tangerang. Tangerang kamu 16 tahun putus sekolah? Enggak. Aku umur 15 putus sekolah. 15 tahun putus sekolah? Eh. Kenapa? Biasa kayak pergaulan temen dulu. Tapi orang tua mampu kan? Mampu. Kamunya memang pergaulan. Iya. Pergaulan apa yang kamu hadapi? Aku udah pindah sekolah dua kali. Karena kamu nakal tanda kutip. Penakalan remaja lah gitu. Kenapa kamu terbawa arus apa waktu itu sampe kamu harus putus sekolah? Dulu tuh temen aku kan kerja semua. Jadi akhir aku mutusin sekolah untuk kerja. Kamu jadi putus sekolah untuk kerja? Iya. Kerja apa waktu itu? Waktu itu aku kerja di pabrik kayak pabrik wallet. Masya Allah. Ya gitu. Tapi semangatnya keren loh. Tadi kan aku ketemu di ruang makeup ya. Dia. Dia. Ramah naik Kak Aldi. Apa kabar ke. Wah. Insya Allah kamu sukses deh. Amin. Lesti. Temuin nih deh. Berkata insya Allah. Tuh. Ini perubahan banget ya Cimoy sekarang masya Allah cantik. Ini cerita yang gak bisa kamu lupain. Keren keren. Apa aja sih Cimoy. Karena kan kamu bener-bener dari bawah. Ada yang mencaci kamu. Ada yang gak suka sama kamu. Tapi kamu tuh terus. Terus bener-bener maju ke depan. Kamu merasa juga. Kalo dikata-katanya netizen. Ah itu mah bukan gue. Gue kan gak seperti yang apa dikatakan mereka. Iya bener. Kalo misalnya aku marah dia ngomong kayak gitu. Berarti itu diri aku sendiri dong. Bener. Keren. Jadi kayak nganggep netizen tuh. Ya lu mau baik sama gue syukur. Ya engga juga yaudah. Ya kan kita netizen juga. Cimoy Cimoy tapi kita kan sesama cewek ya. Kita tuh lebih emosional gitu ya. Daripada cowok-cowok ini kan. Kalo baca kayak gitu emang gak pengen kayak. Diladenin apa gak kebawa marah gitu. Karena bukan diri aku. Wow. Tapi sekarang Alhamdulillah Cimoy sudah menjadi selebgram. Katanya pendapatannya sebulan bisa 50 juta lagi. Wow. Serius apa? Iya. Cimoy. Cimoy 50 juta sebuah. Jangan lupa ya. Halit akhir like, subscribe, dan komen. Iya bi. Berarti emang rezekinya Cimoy itu di sini ah. Rezekinya Cimoy itu di sini. Iya. Tapi canang gak kamu sekarang udah jadi selebgram. Banyak endorse juga udah bisa dapet 50 jutaan kisaran lebih. 50 juta sebulan. Yang mau ya? Wow. Ya Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Emang cita-citanya mau apa lagi Cimoy sekarang? Aku cita-citaku sekarang kayak pengen jadi kayak pemain senetron. Insya Allah. Insya Allah. Boleh tanya gak apa? Boleh. Cimoy dulu sebelum seperti sekarang ya. Boleh tau masih sesusah apa gitu? Dulu aku kerja di pabrik yang gajinya seminggu 700. Wow. Seminggu 700 ribu? Ya aku sering lembur dari jam 7 sampai jam 9 malam. Wow. Jam 7 pagi? Iya. Tapi Cimoy pernah gak tidur di kasur Palembang? Palembang tuh apa ya? Yang kalo bangun muka kita bergaris-garis. Tiker. Ya tiker. Ya pernah pernah. Yang kalo tidur kita pake kipas angin. Ya gak ada cangkanya ya. Ya tau 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 tau. Yang baling-balingnya doang. Iya 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 iya. Bangun gara-gara cempol kemas kipas. Brrrr. Ya bener-bener. Ya bener-bener. Sabar mas. Ini lagi yang gue mat loh Fi. Iya mat. Padahal jauh umurnya lo umur gue. Gak apa-apa. Dia umur 35. Oh iya. Dia umur 35. Untuk kita 21 ya. Rumahnya Cimoy. Look into visual. Eh tapi Fi. Dia ini kreatif tau. Tadi itu. Kamu kreatif deh. Tapi gimana mau ya Alhamdulillah sekarang itu udah punya rumah baru. Tuh ya bersyukur. Alhamdulillah. Luar biasa kerja kerasnya ya. Kerja keras sekarang dia udah. Apalagi dia nge-fan sama. Kamu nge-fan sama Rizky Bilar. Hah. Iya. Kita akan banggikan spesial. Buat Cimoy. Ber beleza bos. Rizky Bilar. Cinta ngakuin. 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 Apa? Ini Rizky Bilar asli. Ini Bilar? Enggak aku tahu. Kamu ngefans sama Rizky Bilar kan? Tapi bukan, Rizky Bilar ini. Ini siapa? Kamu? Buka dulu maskernya dong, biar kelihatan. Tuh. Rizky Bilar itu bukan. Jadi ini bukan? Rizky Bilar jangan lupa ya! Hali TRTV, Youtubenya Gileks. Jangan lupa. Jangan lupa. Iya, Bi. Eh, kamu siapa yang bilang kamu mirip Rizky Bilar? Temen ya, temen. Coba sini, dede. Ciee. Eh, coba. Gue mau foto. Ini sini ya. Eh, mirip loh. Dua-duanya mirip loh. Moe, Moe. Gue tahu bertiga, Moe. Rizky Bilar, siap. Satu, dua. Tuh, dua. Tuh, dua, ti. Iya. Vi, jangan lupa tag nama gue ya, Vi. Iya, Vi, iya. Gue tag dia. Nama sih siapa? Arul, Arul. Arul, hari-harinya apa? Kerja sekarang. Kerja di mana? Di PT. Oh, kerja di PT. Kamu tadi udah GR mau ketemu Rizky Bilar. Kesel banget. Kesel banget. Kesel beneran. Tapi kamu udah pernah ketemu Rizky Bilar? Belum. Ketemu Lestri? Belum. Belum pernah. Bilar? Siap. Iya, Bos. Nih, ini bukan Rizky. Ini gak ada Rizky, gak ada Rido. Bisa di dua-duanya dong. Tapi kita akan tanya-tanya nih. Kita akan bandingkan. Habis ini gue akan datangkan. Rizky Bilar Asri dan juga Lestri. Wow. Terima kasih.